Oh, tidak. Lihat! Pak Laurens dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak, di kotakku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morphle, berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Laurens dan Joe saat menghancurkan kota Morphle. Tidak, Morphle. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morphle jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Oh, gawat. Ayah, kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morphle. Bagaimana hentikan mereka kalau Morphle tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai bandit, Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Steng. Ibu, ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang anda bicarakan, anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wah, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara? Benar, ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stein? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Ayo, anak-anak. Ayo, anak-anak. Waktunya tidur sekarang. Tidak, ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu. Dan guru di sekolah. dan pak polisi, dan nenek, dan kakek. Siapa lagi? Tijak. 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 DanEs.